ada cerita lain kecuali perempuan kalau bahasa orang putih anak bergincah asalnya ada yang bening-bening dikit, selesai, mana lagi yang mau dieksekusi, perempuan mana yang mau diselesaikan bagian harus jihad itu melawat diri sendiri jihadul nafas, jihadul hawa amalan kita tuh ada tiga ada amal badan? kita sholat menyebutkan la ilaha jihadul hawa abdul zikri pa'lam anna la ilaha masuk ke dulu setiap sholat kita baca iya kana abudu iya kana seta'in hanya sama Allah kita menyembah, hanya pada Allah kita minta pertolongan dua namanya amal harta di Al-Quran Allah bilang disuratkan nisa coba ya ini ada yang Qur'annya di luar kepala buka Qur'an suratkan nisa percaya ya sama Qur'annya pasti benar atau mungkin benar pasti benar kenapa sering tanya itu saya sering ketemu sama orang yang mendiskusikan Al-Quran bahkan Al-Quran itu dipertanyakan sama dia ini arti update saking pintar saking pintarnya KTP karena terlalu pintar dapat 495 yang kedua adalah amal harta satu amal badan yang kedua amal harta pastikan dia di jalan yasar gitu begitu kita telpon ente dimana dia bilang saya lagi di jalan sahala jalan sahala itu jalan satu arah cuman lagi kita nak nyari disini ada syarat mujahidun Al-jihad itu nama orang yang melakukannya disebut mujahidun atau mujahidin Al-Mujahid orang yang bersungguh orang yang totalitas orang yang full time full hard orang yang mau berkorban itulah namanya mujahid Al-Mujahiduna Fisabilillahi dapat lihat Qurannya tidak usah lihat untuk saya tengok Qurannya Al-Mujahiduna Fisabilillahi Allah sebutkan harta dulu kenapa harta yang disebutkan karena memang manusia itu dasarnya aku bisa dapat apa dengan aku bisa kasih apa itu yang lebih menarik adalah dapat apa tangan itu lebih enak begini daripada begini betul atau betul sekali secara naluri dia akan bilang aku dapat apa apa untungnya untuk aku tapi Allah kasih tahu bahwasannya disini Al-Mujahiduna Fisabilillahi Fi Amwalih Wa Anfusihim jadi rumusnya memang harus keluar harus kita geser terima di Indonesia apa bahasanya terima kasih kenapa hanya suka terima tapi tidak mau clear kira-kira jelas terima kasih Allah sebutkan Mujahidin Allah sebutkan Bi Amwal Allah sebutkan Anfus Amal badan Amal harta yang ketiga adalah amal hati inilah yang sesungguhnya perang kita setiap hari temu sama orang baik-baik-baik lama-lama diipu partner bisnis sejuta dua juta masih kawan brabro-brabro begitu masuk untung satu miliar yes tingkungnya kita hijaknya kepala dunia begitu aja siklus kecil rendah hati mulai tinggi dikit mulai sumpu ujian hati ini juga Masya Allah ada satu kampung ini yang punya kebiasaan berbeda kampung ini aturannya adalah yang memimpin kampung tersebut dipanggil raja lalu raja ini hanya bertahan dan boleh jadi raja dalam waktu empat tahun selama empat tahun raja ini boleh melakukan apapun perintah apapun instruksi apapun mau ngapain pun dia suka-suka terserah selama empat tahun tapi konsekuensinya setelah empat tahun dia harus dibuang ke sebuah pulau yang mana pulau itu banyak binatang buasnya dan hampir sebagian besar raja-raja yang pernah memimpin disitu dilempar ke pulau itu dan ada yang balik dan mati ada yang dimakan harimau ada yang diterkam sama singa ada yang dipatuh sama gula kobra pulau itu pulau yang sangat menyeramkan konsekuensinya gitu aja mimpin gak bisa dibuang mimpin gak bisa dibuang raja yang pertama itu hobinya mabut minum ya kan berjudi tapi bukan slot ya waktu itu di kampung itu belum ada slot tak ada cerita lain main judi duduk judi duduk judi dah setelah empat tahun dibuang raja ini dan mati raja kedua empat tahun kemudian raja yang kedua dipanggil lagi saya mimpin saya gak kayak mimpin sebelumnya gak seperti raja sebelumnya memang gak menyerah tapi tak ada cerita lain kecuali perempuan kalau bahas orang bergincah asalnya ada yang bening-bening dikit selesai asal nampak bening dikit habis ada cerita lain perempuan yang terjadi di otak dia selama empat tahun mana lagi yang mau dieksekusi perempuan mana yang mau diselesaikan inilah kerja raja yang selesai lemparkan masuk ke pulau hilang mati habis itu kampung ini gak ada lagi yang memimpin karena dengar dua raja sebelumnya tinggal semua sampai ada anak muda yang bilang kok kampung kita gak ada yang jadi raja gak ada yang jadi pemimpin gak ada yang berani yang takut semuanya emang apa syaratnya kata anak muda ini syaratnya pemimpin selama empat tahun tapi habis empat tahun dilepaskan ke pulau mana kulaunya itu ditengok nampak kulaunya emang kenapa di pulau itu banyak bilang tangguas oh banyak apa hewan-hewan berbahaya disitu gak ada kehidupan banyak yang mati pokoknya habis disana tapi syaratnya apa kata dia kau harus mau memimpin kampung selama empat tahun apapun perintahmu kami taati apa perjanjiannya apapun perintahnya kami taati selama empat tahun aja tapi habis itu kau kami buang apapun perintahnya kata si anak muda iya apapun perintahnya kami ikut kami taati betul ya betul bikin perjanjian bikinlah perjanjian selama empat tau begitu dia mimpin aku udah jadi raja sekarang udah kata raya raya betul-betul sudah jadi raja udah kalian taat sudah iya kami taat aku menceritamu sekarang kau mau apa kata raya raya mana laki-laki yang jago-jango di kampung kumpulkan semuanya sekarang kita yang kuat-kuat yang padan yang besar-besar kumpul semuanya yang pada besar-besar tuh kalian pergi semuanya ke pulau itu satu tahun jangan pulang sebelum mati semua binatang yang ada di pulau itu bawa tombak bawa senjata bawa pisau bawa apa bunuh semuanya satu tahun aku kasih kalian waktu adalah seribu orang pergi ke pulau itu rakyat kalian rakyat kan ikut perintahan bukan disuruh bunuh semuanya satu tahun habis semua itu kalah jengking kepiting pulang aku semua dibunuh sama pasukan angkatan pertama lapor aja satu tahun sudah kami disini beres sudah gak ada binatang buas lagi udah habis raja oke bagus balik kita setelah masuk tahun kedua dipanggilnya siapa yang pandai bikin bangunan disini arsitek ada arsitek ada arsitek sini amir raja bisa bikin bangunan kalian bisa buka hutan bisa buka lahan bisa raja kalian berangkat satu tahun tebang semua hutan-hutan itu bikin istana bikin bangunan yang bagus-bagus satu tahun jangan pulang sebelum beres siapa raja apa yang bagus-bagus di kampung kita nih angkut bawa sana tebang bangun bikin istana yang bagus siapa raja berapa lama dua tahun begitu masuk tahun ketiga udah beres tebang luar api dibikin landscape-nya dibikin kawasan dibikin pemukiman udah jadi bangunan-bangunan setahun datang tahun ketiga siapa yang pandai pertanian yang pandai peternakan yang pandai nanam cabai yang pandai bikin sayur-sayuran nanam buah-buah ada kalian yang pandai sini nanam-nanam padi semuanya ada kami raja nah kalian berantakan sebenarnya setahun jangan pulang sebelum beres pergilah mereka semuanya ke sana nanam padi nanam buah nanam tanam yang bagus-bagus semua ditanggung beres tahun ketiga lalu raja ini gak lain masih ada sisa setahun mana yang cantik-cantik yang bagus-bagus ada emas kita disini ada harta kita disini ada berlian kita disini semua harta-harta yang bagus di kampung itu diangkutnya semuanya jangan disisakan satupun kalian tak sama aku kan aku yang punya perintah tidak ada yang boleh ditinggalkan satupun semua emas berlian intan lemparkan semua ke pulau situ simpan semua di sana termasuk perempuan yang cantik-cantik yang bagus-bagus anak-anak muda yang bagus-bagus kecuali yang LTB Laskar tak berguna kalian tinggal aja disini dilemparkanlah ke pulau begitu sampai pengingat waktu timekeeper bilang begini raja waktu kau udah selesai sudah 4 tahun inilah yang kutub lama kali apakah kata rajanya lama kali kalian datang ini kutubu akhirnya si raja itu tinggal di pulau baru yang fasilitasnya lebih mewah daripada paham cerita ini raja yang ketiga ini adalah orang yang mengerti itu dunia itu akhirat kalian pilih lah mau mabok sampai tumbang mau berjudi mau hasad mau degi pilih lah kalau mau nyimpan dendam sampai mati kalau mau tumpuk tumpuk hartamu kalau tingkatkan saldomu tengok saldo itu dimana duitnya pak di ATM di bank mana buktinya ini yang dicatatan kenapa enggak beli printer yang nge-print seorang sertifikat tanah mana pak disana juga oh sekolah sumut pantas pintar sertifikat itu orang yang punya kesadaran akhirat walau akhirat akhirat dia tahu dia ngerti mana harta mana jiwa mana hatinya dia harus siapkan untuk hadapi kehidupan semua kita pernah bikin dosa semua kita pernah bikin salah saya bilang sama kawan-kawan anak-anak motor kita pernah salah tapi pengen soleh full badannya tatu pas tengok dekat-dekat jagal begitu dia buka jagalah kebersihan terima kasih Terima kasih.